Halo masyarakat, di video kali ini kita akan menutrialkan bagaimana caranya setting dongle bv set-top box dvb t2 ataupun menghubungkan set-top box dvb t2 kita ke HP smartphone ataupun router wifi dan juga cara menghubungkan micastv ke set-top box dvb t2 nya simak terus videonya oke jadi untuk menggunakan dongle bv ini kita tinggal colokan ke set-top box dvb t2 nya tanpa install-install apapun ini dongle bv nya berseri atau punya chipset rt5370 oh iya saya kenalin dulu ini set-top box nya efinix h1 set-top box efinix h1 ini mempunyai dua port USB yang satu di depan sini dan yang satu di belakang sini ya jadi untuk menggunakannya teman-teman tinggal colokin ke set-top box dvb t2 nya jadi untuk mengecek dongle bv ini sudah terhubung ke set-top box dvb t2 kita apa belum caranya cukup mudah caranya gampang ini dongle bv nya belum di colokin ya teman-teman tinggal buka menu seperti ini menu setelanya kemudian pilih yang gambarnya roda gigi roda gigi atau menu sistem kemudian pilih lagi di pengaturan jaringan kita klik OK kemudian kita pilih pengaturan WiFi nah karena dongle bv nya disini belum dicolokin jadi disini ada keterangan tidak ada perangkat WiFi sekarang kita colokin dongle bv nya ke set-top box dvb t2 nya colokin saja seperti kayak kita nyolokin kabel casan kecarsanya lah nah disini kita sudah colokan dengan dongle bv nya ke set-top box dvb t2 nya Hai sekarang kita cek lagi di pengaturan WiFi nya kita cek apakah sudah terhubung apa belum kita klik OK saja disini lagi proses nah jadi disini ada beberapa pilihan WiFi ini WiFi punya tetangga jadi di dongle WiFi ini kita bisa menggunakan hotspot dari router WiFi ataupun hotspot dari HP untuk dari router WiFi yang sudah masuk di menunya atau sudah muncul disini berarti itu bisa dikoneksikan kalau temen-temen punya passwordnya kalau mau dikoneksikan ke HP kita harus aktifin dulu hotspot dari HP nya kita aktifin hotspot nya Hai dan ini sandinya sandinya ini nanti kita masukkan karena disini belum mengel kita update dulu klik saja tombol hijau ini biar mencari WiFi terbaru yang aktif di sekitarnya nah disini sudah ada WiFi dari HP ini ya OPPO A3S kita klik OK kemudian pilih kata sandi di sebelah sini kemudian kita klik OK kemudian tinggal masukin passwordnya kita tinggal samakan saja sandi hotspot dari HP ini dan tinggal masukkan ke sini disini santinya titik 12345678 titik Oke jadi kita pastikan dulu sandi yang ada di HP ini sama dengan sandi yang disini agar terkoneksi titik 12345678 titik kemudian kita pilih OK kemudian kita klik menyimpan tunggu beberapa saat sampai terhubung nah jadi kalau hotspot dari HP kita sudah terhubung nonton IPTV ataupun setting-setting yang lain kita klik exit karena ini sudah terhubung dan kita pilih pengaturan jaringan disini tertulis WiFi ya tadi untuk menghubungkan dan mengeceknya ini untuk mengecek sekali lagi alat yang terhubung itu apa nih disini ada tulisannya WiFi kemudian kita klik kembali lagi tapi kembali kembali kemudian geser ke kanan pilih USB kita pilih internet kita cek cuaca ya kalau cuaca ini berhasil berarti internetnya sudah terhubung disini untuk pengecekan cuaca berhasil karena internetnya dari HP ke setopok dvp terduanya sudah terhubung selanjutnya kita klik exit lagi atau kembali kemudian kita pilih ngecek IPTV tunggu sebentar disini ada beberapa pilihan IPTV tapi enggak semuanya bisa dibuka kita coba salah satu aja dari MTV TV RU1 kita klik OK Hai hadis ini kita bisa nonton beberapa Hai beberapa video beberapa IPTV cuman untuk kelancarannya bukan masalah HPnya ataupun masalah dari setopok dvp terduanya untuk masalah streaming yaitu tergantung dari kualitas sinyal dari provider kita atau kartu HP kita ini macet-macet seperti ini berarti itu tandanya kurang cepetnya tadi ada tulisannya cuma 127 KB 136 KB ya maklum kalau macet-macet seperti ini Oke kita klik kembali kemudian kita lihat di bagian internet YouTube untuk Youtubenya kita harus tel dulu tapi ini belum tentu berhasil kita coba dulu kita kunci apa disini ada cari sorti kita ke relevansi kemudian kita coba klik 720 kemudian kita sumber kunci di server aja karena kita tidak memakai USB kemudian perbarui klik OK dan tunggu Hai pembaruan berhasil kita cek Ayo kita klik kembali atau keluar kemudian disini ada tulisan Anda ingin menyimpan klik saja ya Oke kita lihat apakah masih kuota kunci APL Nah jadi kalau masalah solusi kuota kunci APL sebenarnya kita bisa akalin dengan Hai Mikes TV kita klik izinkan izinkan jadi untuk temen-temen yang gagal untuk memutar YouTube di set-top box FNK satunya temen-temen bisa menggunakan Mikes TV bisa didownload di playstore ya setelah dibuka pastikan Hai IP dari set-top box Dp2 nya ada disini udah tercentang virus seperti ini kalau belum kalau belum tercentang tinggal centang sendiri otomatis kemudian kita klik dari gambar buku bumi ini Hai disini akan banyak beberapa pilihan nah disini ada bisa menonton YouTube Facebook tapi enggak semuanya ini bisa ditransfer videonya ke sini secara online ya mungkin YouTube bisa kita coba buka YouTube Hai tunggu ini karena jaringannya yang kurang bagus bukan masalah dongle wv-nya atau set-top boxnya biar bebas copy right kita cari video dari tc-youtube aja nah nah setelah videonya kita klik kemudian kita klik gambar sebelah sini atau logo sebelah sini yang gambaran video kalau di atas hanya gambar yang di bawah ini video kita klik Hai agar video yang dari HP muncul ke televisi kejuannya untuk menonton sejarah televisi di kita lu Yap sampai disini dulu video tutorial setting dongle wv dan menghubungkan ke smartphone dan juga ke router wv dan juga ke micestv buat temen-temen yang gagal menghubungkan micestv ke HP smartphone enggak usah khawatir di video berikutnya saya akan menutrialkan atau memberikan solusi yang belum bisa connect ke micestv jadi buat temen-temen yang belum bisa menghubungkan micestv dari HP ke set-top box dvp terduanya menggunakan dongle wv di video berikutnya akan saya berikan solusnya sekaligus tutorial cara mengatasinya like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang enggak suka atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati